salam jumpa kembali review kendaraan otomotif Toyota Alphard G Matic 2011 kita simak fitur untuk interior ini mobil udah dirancang mewah ya berkelas artis keren dengan harga minimal budget 230 juta sampai 460 juta tahun 2011 untuk Toyota Alphard ini ada tiga jenis yang seri X 2008 2400 cc seri G 2400 cc dan yang terakhir atq 3500 cc mobil berkategori cc besar untuk lebih nyaman di jarak jauh untuk Peter interiornya keren Matic transmisinya udah menggunakan tiktronik untuk interior kabinnya dimanjakan dengan fitur-fitur yang mewah ini banyak sistem elektrikal yang udah dirancang pada bagian interior untuk setir analog untuk bagian RPM tachometer dan speedometer serta analog bensin dan yang lainnya untuk AC nah ini eh dirancang lebih banyak kisih-kisih odometer dan trip meter ada tombol-tombol khusus terus ABS ini ketika sudah diongkan ini akan aktif di jalan yang licin lebih nyaman tombol start stop satu tombol ini menggunakan teknologi immobilizer ini udah dipasang elektrik mirror sentraloknya sama seperti mobil-mobil biasa cuman untuk fitur desain back leading lebih mewah untuk kemudiannya ini udah dilengkapi suite untuk audio ada negatif eh polumo positif serta channel setir dilengkapi airbag keselamatan pada saat ada hantaman atau crash ya jadi lebih aman dan nyaman dilengkapi laci jadi ini udah double din audionya tapi kalau yang standar dari Jepang bahasanya Jepang kita banyak yang sudah dimodifikasi pakai audio yang lokal supaya bahasanya Indonesia untuk AC ini semuanya fitur digital jadi sweet-sweetnya bukan yang tipe mekanik yang diputar-putar ataupun berbentuk tombol ini semuanya udah sweet tombol digital satu tekan yang sangat mudah sekali untuk transmisi ini tipenya yang arti AT automatic transmission ada yang jenis CPT continuous variable transmission untuk yang AT ada enam speed percepatan nah ini selain tiptronic bisa juga menekan tombol-tombol khusus untuk menambah speed atau menurunkan speed untuk fitur yang lainnya ini mewah sekali nah Toyota Alpar ini sudah dilengkapi sistem ABS EBD dan PSC dengan mesin PPTI 4 silinder 16 palet DOHC untuk fitur kabin nah ini untuk pintu karena udah seliding door elektrik ini tinggal tekan satu tombol di bagian atas pengemudi untuk bagasi dan kap mesin yang depannya semuanya dengan tekan satu tombol digital saja karena semuanya sudah sistem semi-elektrikal untuk membuka dan menutup sunroof dan dilengkapi oleh sensor hujan jadi ketika hujan turun kedetek oleh sensor maka secara otomatis si sunroof akan menutup sendiri fitur di bagian belakang jadi jok belakang sudah dimanjangkan oleh fitur elektrikal jadi ketika ada suite bagian samping ini untuk sandaran bagian kaki lebih nyaman jika penumpangnya ingin tidur juga jok belakang bisa digeser ke arah samping kiri ataupun kanan nah untuk bagian dalam Alpar dilengkapi oleh pirei dari pabrikan jadi lebih nyaman untuk isi-kisi AC bagian dan belakang ini dipasang setiap baris atau sit tempat duduk semuanya joknya bisa dilipat atau diatur atur sesuai dengan keinginan pengundi karena mobil ini dirancang untuk jarak jauh lebih nyaman ini dia Toyota Alpar tipe G yang 2400cc nah ini emblem Alpar keren ya mewah fiturnya sangat elegan nah ini dia Toyota Alpar yang sudah dilengkapi teknologi sunroof sensor hujan kursi elektrik dan keren tahun 2011 ini sudah ada grill khas nih emblem logo Toyota Alpar untuk lampunya ada yang sudah Eagle Eye LED lighting emitting DOD sama yang konvensional untuk yang jarak dekat dilengkapi dengan sensor parkir belakang dan depan terus ada program ini list standar untuk body belum upgrade bodykit nah untuk bahan ini menggunakan ukuran 235 untuk lebar sementara tingginya 50 dan ring pelek menggunakan 18 nah ini untuk standar Afal yang tahun 2018 Ren mau Terima kasih.